untuk menilai kira-kira apa yang kurang dari penilaian pertama. Penilaian pertama, primary survey itu berfokus kepada apa-apa yang mengancam jiwa, airway, breathing, sirkulasi, kira-kira. Dari situ apa yang mengancam seperti airway, yang mengancam jiwa adalah tanda-tanda sumbatan jalan nafas, seperti snoring, crowing, grappling, dan obsusis total disisok penyelamain. Kalau breathing di primary survey berfokus pada hal mengancam seperti gagal pernafasan, henti nafas, seperti penimotorak, mototorak, hal penyelamain berbahaya lainnya. Kalau sirkulasi, carilah tanah di jantung seperti karek-ares, seperti arteri karutis tidak terapak, kemudian tanah shock, seperti akral ingin pucat basah. Kalau primary survey ini berkaitan dengan head to toe, jadi pemenisan dari ujung parah, ujung kaki, untuk menilai kemungkinan lain bisa membahayakan seperti ternyata setelah diperiksa punggungi, ternyata ada perdaraan di punggungi yang lebar, koyak lebar yang kita nggak tahu. Jadi tindakan primary survey ini, tindakan yang berulang-ulang dikerjakan sampai pasien mendapatkan penanganan yang di-refinitif atau pasien setahui. Misalnya, pasien ternyata kita jumpai, misalnya kok sudah di-resultasi cairan, di-resultasi cairan, di-resultasi perdaraan di pahak, kok tensi tetap turun, responnya nggak ada, tensi nggak naik, ternyata setelah diperiksa punggungnya, punggungnya ternyata ada luka lebar 20 cm, misalnya darah ngocor terus, ya wajar. Jadi itu gunanya secondary survey. Saya akan coret-coret sedikit ya, biar saya. Oke, jadi mengulang bahwa emergency medicine itu, komponennya ada triase, primary survey, secondary survey, stabilisasi, rujukan, definitif. Maksudnya triase ini keahlian dan kemampuan kita untuk menilai mana yang berjaya. Contoh, misalnya ada dua pasien, satu pasien diem aja, satu pasien lagi teriak, aduh, sakit, sakit, tolong saya. Berarti yang tolong saya sakit itu berarti kan RW-nya berarti bebas, mana pasiennya oke, oleh karena sirkulasinya oke, dia mampu bisa berpikir dan mengadu. Yang satu lagi, diem aja. Mana yang turunan ditolong? Tentu adalah yang diem aja. Kemungkinan dia sudah mengalami tinafas di jantungnya. Berarti triase ini mampu untuk memilih mana pasien yang paling emergensi diantara yang emergensi. Kemudian survei primer menemukan airway, breathing, sirkulasi, mana yang paling mengancam jiwa. Airway, tanda obstruksi, breathing, tanda henti nafas, sirkulasi, tanda henti jantung, atau tanda sok, seperti yang kalian ingin kecepat rasa. Serkundari survei itu head to toe. Periksa ujung rambut, ujung kaki, adanya hal-hal bisa menyentuhkan survei primer itu ketinggalan. Ketiga, stabilisasi. Misalnya tindakan untuk menghentikan pergarahan, pembedahan, sesuatu cairan. Kemudian setelah stabil, kemudian dirujuk pasien. Jangan pernah merujuk pasien tidak stabil. Contoh, tensi masih tidak teraba, heart rate tidak teraba, mau dirujuk ke masker lain. Tidak boleh. Stabilisasi dulu. Kalau disabilkan pasiennya baru, dirujuk kemudian terapi definitif, terapi utama seperti apakah perlu surgical, resustasi, misalnya ada koyak di paha, ternyata artiri ngocor-ngocor darahnya. Itu terapi definitifnya membedahan, diikat pemuda darahnya. Contoh, seperti itu. Survei sekundari itu mencari cedera lain, yang mengacan jiwa. Head to toe, ujung kepala, ujung kaki, balikkan badannya kalau perlu. Jadi, periksa teliti. Dan dikerjakan setelah survei primer. Kalau survei primer dikerjakan, sudah semua RWE berkirikulasi baru dikerjakan survei sekunder. Setelah kembali ke survei primer, sekunder balik lagi primer. Sekunder primer, sekunder balik semua. Jadi, semua itu dikerjakan secara simultan. Jadi, sekunder itu adalah, kalau primer kan berfokus kepada RWE, berhenti, sirkulasi. Kalau sekunder, ujung rambut, ujung kaki, dicek semua. Ada nggak koyak, segala macam. Presiden kepala, tentu di kepala dicek. Ada nggak robekkan. Hati-hati ya, robekkan kepala ini darahnya banyak. Di sini semua pas keluar dari saya semua ini. Gimana tengkoraknya, ada nyiri tekan, depres tulang. Kalau tulangnya depresi begini, otak di bawahnya akan tertekan, resikonya bisa pasien kesadaran perdarahan. Cek matanya, pupilnya isokor nggak? Kalau pupilnya isokor, satu kecil, satu gede, kemungkinan ada penekanan atau odem otaknya. Itu menjadi concern. Apa nggak? Ada keluar nggak cairan CSF di telinga? Kalau CSFnya keluar, mungkin ada fraktur basis kerana ini. Jadi CSFnya leakage dari basis kerana ini. Contoh, contohnya udah semua ini, tapi darah ngalir aja. Ternyata, setelah dicek, sekunder suruh, ada luka robek di bawah kepala. Ini harus ditekan atau dineper darahannya. Jadi, kalau bisa baju semua dibuka, jadi kita bisa tahu sumber penerbangan dari mana. Kemudian, di kepala, prisas kekaran sarahnya. Bisa kalau trauma pakai glass glocoma scale. CSFnya di bawah 8, intubasi. Karena kesadarannya terganggu. Pupilnya gimana? Kalau ukurannya harus 3 mm, kurang dari 3 mm, asimetris, serpik cahaya negatif, kemungkinan ada masalah intrakranial. Lihat bagaimana fungsi motorik, fungsi sensorik, dan refleks-reflexnya. Ini harus semua di detail. Ternyata setelah cedera, ternyata kakinya, tangannya nggak bisa gerak. Pasiennya bisa ngomong, tapi nggak bisa gerak. Kemungkinan ada cedera servikal. Atau bilang bahwa, setelah cedera, pasiennya bilang, kaki saya sebelah kiri kebas. Itu menjadi catetan mungkin ada problem di tulang belakang, misalnya. Kemudian, refleks-reflex. Apakah terjumpa hiporefleks, atau terjumpa hiporefleks. Kalau hiporefleks, kejadiannya di bidula spinalis. Kalau hiporefleks secara yang lain. Jadi, itu semua harus di detail. Nah, kepala, ya tentu harus dicek komplit neurodisk time. Jadi, A sampai Z semua harus di detail. Ingat, pasien dengan unconsum, pasien nggak sadar, resikonya adalah RW obstruci. Jangan hati-hati. Kalau jumpa ada periorbital odium di sini, kayak racun ais, mungkin ada fraktur basis kerani. Hati-hati. Jangan kan pasang NGT atau pasang orupan RW jangan, karena kemudian ada faktur. Atau, occluded auditorium kanal, ada tersumbat karena darah, sebagainya. Itu menjadi, semua diperiksa dan dicatat di laporan. Jadi, sekunder survei itu adalah atas komplit, belakang komplit. Semua dicek. Jadi, kita bisa tahu, kira-kira, kalau nanti tiba-tiba setelah primer survei, dia kembali buruk, oh, ternyata mungkin ada roko-robek di sini, nggak tahu. Ada roko-robek di sini, darah itu dipantahnya loko-robek begini, nggak tahu kita. Jadi, harus dicek. Ucinya adalah head to two. Jadi, semua harus dicek. Jangan sampai ada kelewatan. Kita sudah resustasi, ngasih info, segala macam, ternyata, tarah, ada nggak alergi, Pak? Semua keluarganya. Kalau dia sadar, tanya, kenapa? Karena resiko kita mengasih obat, mengasih misalnya antibiotik profilaksis, misalnya. Resiko alergi, ternyata kalau dikasih obat, ternyata alergi, apa yang terjadi? Anephilakti shock, tensi turun, hadret turun, pasien bisa mati. Apabila nggak obat ini makan sebelumnya, ternyata pasiennya makan klopidogrel atau bapak pengincar darah, itu kan harus dikasih antidotumnya. Kemudian, penyakit sebelumnya apa? Kapan teh makan? Ini itu menilai resiko terjadi aspirasi dari lambungnya. Pasien lambung muntah, resiko terjadi makan masuk ke paru-paru, itu resiko terjadinya aspirasi. Aspirasi itu adalah cairan yang semula tidak di paru masuk ke paru. Itu bikin paru-paru pasien jadi jelek. Lingkungan, misalnya ternyata pasien berada jatuh di lingkungan yang kotor, misalnya, itu resiko infeksi, misalnya, di cek. Yang penting adalah mekanisme injuri harus kita tahu cedera-nya berat. Misalnya, pasiennya masih sadar, tapi dia bilang, saya ketabrak mobil, terus saya kecampak, keluarin mobil, habis kecampak, masuk sungai, masuk parin, masuk sungai yang masuk ke laur, jarak 20 km. Itu kan nantinya, berat kali cederanya, itu harus serius, atau pasang kolaknya, misalnya dia ketabrak, berguling-guling, terus nggak sadar. Kita mikirkan, oh ini harus serius, maka penanganannya juga harus serius. Jadi kalau bilang, saya ketabrak, apa yang ketabrak? Jempolnya, aman. Jadi perlu ditanya, kalau jempolnya aja yang ketabrak, ya aman. Tapi kalau dia ketabrak, dia nggak pakai helm, keguling-guling, nggak sadar, terus pingsan kejang. Itu kan berat terjadi teman-teman. Kudulah bisa leher. Pasien kalau bilang, dok, leher saya sakit, nyeri, itu hati-hati fraktur cervical. Jangan penggerak-gerakkan lehernya gini. Pasanglah collar neck untuk mencegat dari fraktur cervical. Seperti ini, pasang. Kalau dia datang, nggak sadar, hati-hati, tengok jejasnya. Ada nggak merah, bengkak. Kalau ada, bengkak merah, kalau dari cerita orang, bawa-bawa, dia pak ketabrak, masuk sungai, masuk jurang, masuk paret, kelindas bus lagi. Tentu, berat kondisinya. Sehingga, itu, walaupun masih nggak sadar, tentu protaknya adalah jaga jalan nafas, imobilisasi airway, itu harus kerjakan. Leher, tentu, cara luka tembus, ada apa nggak, ada nggak epizema seputis. Maksudnya, kalau dipinggah lehernya itu, ada kayak, kresek-kresek kayak udara gitu, tandanya kemudian ada pneumothorax. Apakah terakhir tengah, kalau terakhir terdor kemari, takutnya cedera terakhir, atau ada pneumothorax dari sebelah kiri, sehingga menorong trachea ke kanan, sehingga itu harus segera tangannya, atau pasang WSD misalnya. Apakah venal leher distensi? Kalau terjadi venal leher distensi, kemungkinan besar apa? Ada sumbatan di torak, kemungkinan terjadi peningkatan tekan di tratorasi, kemungkinan besar dia mengalami hematotorax, atau pneumothorax, atau seperti kardek tamponade. Contoh ini pneumothorax, ini udara di paru sebelah kiri, mendesak terakhir ke kanan, jantung ke kanan juga, akibatnya apa? Tekanan di torak akan meningkat, maka aliran balik akan terhambat, sehingga venanya akan distensi. Maka suara jantung terdengar akan jauh, atau nama lainnya, muffled heart sound. Muffled heart sound. Kalau begini, pneumothorax sebelah sini, suara nafas hilang, suara jantung muffled, tensi turun, hadir-hidir, karena tertekan dia. Maka penanganannya apa? Pasang WSD di setelah IGA 6, 7, terus disedot udaranya. Hati-hati pada proses di cervical, kalau pasien bilang ada klinik rejejas di cervical, ada bengkak, merah, terus bilang pasien nyeluhkan sakit, itu wajib dipasang collar neck, seperti ini. Apalagi setelah sadar, kaki dan tangannya nggak bisa gerak. Jangan coba-coba untuk digerak-gerakkan. Sekarang dari survei, ya tentu, leher juga penting. Jangan-jangan, kemarin saya ada luka robek di leher, pasiennya, terakhiannya juga ikut terpotong, pasien sulit bernafas. Itu harus menjadi. Apakah ada mekanisme trauma-nya bagaimana? Apakah ada abstrusia nafas? Suara snoring, crowing, graggling, perlu dicek lagi. Apakah ada hematum? Agak ada hati-hati. Kalau ada hematum di leher, kalau dia seratomi kan, misalnya ini trachea, ini esophagus, ini tiroid, di sini ada arteri karotis, ini venegyobularis. Kalau ini bularnya ruptur, ini bisa dikelilingi oleh darah. Jadi tracheanya bisa nyumbat, harus dilihat, ada tanpa sumbatan jalan nafas atau tidak. Maksilofasial injury, ada apa enggak? Maksudnya di mukanya ada luka robek, hancur apa enggak. Ingat, kalau dari muka ini, kalau ada bengkap, merah, maka cek, jalan nafas. Lakuannya ada darah yang ngalir ke belakang, yang enggak ketahuan. Itu bisa bikin jalan nafas sumbar, bahkan mengalami kematian, bahkan pasien mengalami aspirasi. Nah, perusahaan dada, sekarang yang cari adalah inspeksi palpas perusahaan auskultasi. Kalau foto ekstrem ini, tidak menjadi kewajiban, EKG tidak menjadi kewajiban. Yang penting itu ini dikerjakan. Misalnya, misalnya ini dilihat, oh ternyata, di dinding dadanya ada luka, seperti ini, hati-hati, ini masih kulit. Di bawahnya ada tulang, ada pleura, ada paru, di sini ada hepar. Misalnya di cek-cek, ternyata resikonya, kalau misalnya kalau lihat di dadanya ini, misalnya gerakan dada, misalnya, apa namanya? Maaf, di dadanya ini misalnya, lihat dadanya ada, apakah ada ketinggalan bernafas, atau tidak, apakah ada yang felces, luka dada ketinggalan, apa enggak, itu harus semua dilihat. Di palpasi, di raba ada dadanya, apakah ada fraktur tulang, ada krevitasi, atau krevitasi, tandanya mungkin ada pneumotora. Kalau di raba, ada kertak-kertak tulangnya, mungkin ada fraktur, ingat, kalau ada fraktur, di bawahnya ada pleura, resikonya mengalami pneumotora. Kalau pleurnya kena, bocor, resiko bisa mengalami pneumotora. Peroskultasi, pada pneumotora, suara pernafas hilang, pada hematotora, suara pernafas hilang, pada pneumotorak, suara jantung menjauh. Kemudian pada hematotorak juga, suara pernafas hilang. Foto X-ray wajib? Tidak. Pneumotorak itu ditegakkan dengan klinis. Dari mana? Suara nafas enggak ada, perkusinya hypersonor, misalnya suara jantung menjauh, kena jugularis ekstremeter distensi, nampak itu tegakkan dengan tensi pneumotorak. Kalau ada hematotorak, inspeksi jantung tertinggal, palpasi mungkin ada fraktur, perkusi bedah, suara pernafas hilang, suara jantung bisa menjauh. Dan kena jugularis ekstremeter bisa. Jadi hematotorak, pneumotorak itu ditegakkan dengan klinis, bukan foto. Pada jadah, hati-hati, tetap dilakukan pada pitfallnya, hati-hati pada orang tua dan anak-anak. Anak-anak ini kan dia agak cembung dananya, atau orang tua yang udah mulai, kita sanggap bahwa dia, suara pernafas, karena suara nafasnya kan agak gronkial, tapi itu harus dicek betul, meninspeksi, palpasi pernafas hilang, atau situasi narek-strem. Nah, perut, hati-hati perut, cek berat tersembunyi, bagaimana ketegangannya, misalnya perut di distensi, tegang kali, mungkin ada yang bocor, atau pedaran dalam terabdomen, apakah kalau nyeretakan, kemungkinan dia peritonitis, atau ada peritonium yang mengalami inflamasi, apakah ada cairan bebas di dalam peritonium, bagaimana, dan, apa ya, ini contoh, jadi kalau misalnya kalian, misalnya, ada perutnya di distensi tegang, terus lama-lama makin dikembung, jadi perutnya itu diukur secara teratur, di lingkar perutnya, lama-lama makin nambah, makin perutnya makin kembung, hati-hati pada pasien dengan trauma abdomen yang masif, kemungkinan dia ruptur hepar, atau ruptur sprit, atau maka bisa jadi terlihat ruptur pada arteri, aorta abdominalis, jadi, pada pasien trauma, hati-hati ya, kalau luka abdomen yang, abdominal makin membesar, membesar, kurang-kurang waktu dari 6 jam, itu restakutnya ada ruptur di aorta abdominalis, atau perdarahan di abdomen. Ya, pembesar perut, jangan lupa, trauma tembus, ya, obatnya di eksplorasi, trauma tumpul, ya, pasang, observasi ya, pasang katheter bully, jika, katheter ini kadang gunanya untuk, untuk mengurangi distensi domen, dan untuk melihat, kalau dia terjadi perdarahan, pada saat trauma, takutnya ada ruptur bully, tapi kalau katheter dipasang beruang ulang, dan nggak pandai masangnya, juga bisa diperdarah, ya, hati-hati, ya, perisal berkali-kali. Abdomen, ya, hati-hati, ya, pada abdomen, tadi, peronium perlu dicek, peronium ini, kalau jika terjadi namanya hematum, hati-hati, ada fracture pelvis, stand fracture pelvis, darah di uretra, ya, hati-hati. Kalau rectum, dicek, tone sphincternya, ya, apakah stabil, atau kalau misalnya ada butterfly rush, jadi ada hematum, misalnya ada scrotum, peronium ada dekat anus itu, itu mungkin ada pelvic fracture. ya, kalau di daerah vagina, lihat, atau daerah bawah itu adalah dengan elastrasi, karena di daerah ini, kalau nggak dicek, ini kayaknya akan perdarahan, kalau nggak dicek, kalau nggak diperting, perdarahannya bisa kematian juga, ya. Nah, ekstremitas, ini penting, ya, kalau perdarahan di paha ini, bisa sampai 3 liter, ini bisa sampai 1-2 liter, jadi betul-betul dicek, ya, apa nggak ada kompartemen sindrom, itu maksudnya, ini kayak, apa, ekstremitasnya bengkak, merah, air darah nggak lancar, jadi jaringan-jaringan ini bisa mati, obatnya ini apa, dioperasi, jadi jangan lupa, pada sekundari survei ini harus di-lock roll dia, lock roll itu adalah melihat punggung pasien, caranya satu orang megang kepala, ya, untuk sambil tangan ini, yang ini, dikepitkan di kepala, agar kepalanya stabil, tidak bergerak-gerak, jadi pasiennya, cervicalnya stabil, tidak fraktur cervicalnya, harus inline begini, nggak boleh kepalanya menurun kemarin, nggak boleh, ya, dilihatlah punggungnya, ada yang luka lagi, dikerjakan oleh empat orang, seperti ini, ya, nanti kita belajar waktu di poras, photosynor X, perlu, tapi, tidak wajib, tidak wajib, ya, X-ray itu, kalau, nggak perlu mindah-mindahkan pasien, kalau memang pasien belum stabil, kalau sudah stabil, baru silahkan pindahkan pasien, dan, tidak perlu, harus X-ray dulu, baru merujuk pasien, nggak, jadi contoh nih, ini penemotoraks, ya, ini, penemotorak nih, udara di sini, banyak, di sebelah kiri, jantung terdorong ke, kanan, karena tekanan di sini meningkat, contoh ini fraktur, harusnya nih, inline gini nih, apa namanya, inline begini, harusnya inline begini, apanya, ini garis frakturnya begini nih, ini tidak inline, harusnya dia, ada beberapa garis, nama garis di belakang ini, prosesu transklus, prosesu transklus, sama, perteber depan ini, ini tidak, tidak inline, kemarin, harusnya inline, inilah, kalau ini digerak-gerakkan lagi, ke depan, ke belakang, ini pasien bisa mengalami kematian, bahkan kelompuhan, ya, maka pasang, kolor nek, pelvis, setiap ini, fraktur kolom hemur, ini bisa, tandanya bisa muncul, perdarah di sekitar perineum, ya, hati-hati, jadi, kalau terjadi, fraktur cervical begini, tandanya pasiennya, lehernya di dalam sakit, bengkak, jejas, itu pasang kolor nek, kalau seperti ini, pelvignya ada bengkak, hematum, bisa pelvign, pasanglah pelvign, atau di bebar aja, pakai kain, pelvignya, ya, kalau ini, membuatnya apa? pasang, WSD, secondary survey, nah, ini yang ekstremitas lainnya, tentu, harus dilihat, bahwa, seperti kayak, kalau ternyata, akralnya, dingin, pucat basah, dok, berarti itu masih shock, pasiennya masih shock, artinya, oksigen masih kurang baru, terus kejaringan, dari penyebabnya, apakah shock obstruktif, distributif, shock epipolemic, atau tip yang lainnya, ya, hati-hati, pasien pain, orang nyeri, bisa bikin mati, ya, hati-hati, apalagi kalau masuk ke neurogenic shock, sangat nyeri, apalagi pada pasien dengan, apa namanya, falchus, itu maksudnya, kalau ini, di dalam torak, ada tiga segmen costa ini, dia frakturnya, satu, dua, berurutan begini, satu, dua, itu sangat-sangat nyeri sekali, tengah-tengah di tangan ini, nyeri-sangat nyeri, simpatis rasa meningkat, tensi naik, hadir-hati naik, kalau orang punya sakit jantung, bisa sakit jantung, bisa mati orang, ini analgetik, perlu diberikan, lihat perfusinya, dari mana akral dingin, pucat basah, itu perfusi kurang baik, yang bagus gimana, akralnya hangat, merah, kering, itu yang paling bagus, kalau kalian jumpai akralnya, cyanosis, atau biru, itu artinya prosesnya sudah lanjut, baru X-ray ini dibutuhkan ketika, nanti pasti sudah stabil saja, sebenarnya survei, kalian jumpai nanti di pelvis, misalnya nyeri ketika ditekan, hati-hati, mungkin ada fraktur, setiap ekstremitas ketika nyeri ditekan, berarti ada perusahaan jaringan di bawahnya, apakah otot, kulit, atau yang lain sebagainya, tengok kakinya, kalau di pelvis, kakinya tiba-tiba pendek sebelah, atau panjang sebelah, mungkin ada faktor pelvic, instability, jadi kalau pelvicnya dicoba digerakkan, lebih mobile, pelvic ini normalnya kan dia stasis saja, itu hati-hati, parfum selfless ini bisa kalian tahu dari mana, dari cerita, dok, pelvicnya ini ketimpa mesin boiler, mesin boiler itu mesin uap panas, kebetulan saya dulu pernah kerja di dokter perusahaan, jadi pernah dulu mengalangkan pasien dengan uap panas saja, pasien sudah hampir ke luka bakar, jadi mesin itu tiba-tiba membuatkan mengurang udara panas lebih dari biasanya, jadi orang seterusnya itu bisa mengalami luka bakar, kalau kalian enggak tahu rewet pasien, kecederannya bagaimana, kalian enggak tahu apa yang mau dikerjakan, nah muskul selainnya, bahwa di muskul skeletal ini, jangan anggap sepilih, bahwa fraktur-fraktur terbuka, yang enggak tahu bisa dipah, itu bisa hilang sampai 3 liter pada arahan, ya, hati-hati, pokoknya tengok semua, nah pada neurologik, hati-hati ya, paling kalau pasien bilang, tangan kaki saya enggak bisa saya gerakkan dok, pasien sadar, kemungkinan dia fraktur servikal, atau GCS tibolapan, itu segera intubasi, boleh pasien dengan kejang-kejang, pupil anisopor, rewet trauma di kepala, jatuh dari tingkat puluh meter misalnya, itu wajib, pasti ada masalah di susunan seratusan, ya, jadi, pada, pada, jangan lupa lah masalah nyeri ya, bahwa pasien-pasien itu juga, nyeri bisa menjadi masalah, misalnya, fraktur, dia sadar sih, tapi fraktur di femur, orang dengan nyeri itu bisa jatuh kepada kondisi shock, sebagian erogenic shock, jadi, nyeri juga harus menjadi perhatian bagi kita semua ya, nah, kalau kita di tempat berah yang sangat terpencil, misalnya, misalnya kalian terletak, gimana, di tengah pulau, misalnya, pasien datang, jatuh dari kelapa dok, jadi, kalau dijumpai, pasien nggak sadar, airway, snoring, breathing, airway 30 kali dok, sirkulasi akral dingin pucat basah, secondary surface saya ketemukan, ada luka robek di pahas sebelah kanan, berarti masalahnya apa, airway-nya, mengalami, sumbatan, ditandai sumbatan parsel, tanda yang lain-lainnya, snoring, atau pasien mengalami, mengorok, itu diapain, head tail, chin lift, jauterah itu pasang gu, gudel, baru airnya 40, diapain, dipasang ke oksigen minimal, 8-10 liter, akhirnya dingin pucat basah, kemungkinan dia, perdarahan, diapain, dipasangin 1,8-18, cor cairan, terus luka robeknya diapain, ditutup beban, kasar, agar luka robeknya berhenti, cek tensi, kalau semua ditangani, second order survey, tengok lagi, oh ternyata kepala belakangnya dok, ada luka robek, yaudah, tutup dulu, jahit, udah cor, semua luka ditutup, jahit, baru dikirim untuk dirujuk ke tempat lain yang memilih vastas yang lengkap, kalau nggak ada di sana apa-apa, kalau dirujuk, maka, kau harus tangani sebut sampai selesai, ya, atau kalau perlu kokawanin ke daerah yang lebih jauh, atau daerah yang misalnya ke kota, jarangnya 12 jam, kalau perlu harus ditemani, ya, itu ujutan jawab kita, ya, semua dokumentasi harus didokumentasikan, ya, sekarang zaman tuntutan, ya, soalnya nanti jangan dibilangnya, oh, anak saya robek kepalanya, padahal begitu datang, sudah ada kepalanya robek, jadi semua dicatat, apalagi pasien nanti, apalagi polisi kadang minta visi metripertum, atau buktir kameris, maka kameris inilah yang menjadi pembela kita, untuk di pengadilan, ya, maka semua harus ditulis, di cek. Oh, habis ternyata. Adi mau tanya kira-kira. Terima kasih. 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 kita semua berapa orang ya 122 dok waduh udahlah jaman pandemi pasien gak ada kuliah pun malas makin bodoh kasihan baik, terima kasih terima kasih dok